Kan sempet viral tuh yang di tiktok. Ibu nonton ga yang ada? Oh iya, nonton, nonton. Katanya naik bus di Jogja, nunggunya tuh lama. Terus abis itu hotelnya, hotelnya juga lama. Kadang busnya ga dateng. Ibu gimana tuh nanggep itu? Kalo orang-orang di kita keluar, mereka terkit-terkit ya. Gak bisa, gak boleh, gak boleh. Dia takut gini. Balik lagi kesini, tabra semua gitu. Heratnya di situ aja gitu. Ini dimana yang salah gitu. Gak menyalahkan siapa-siapa. Cuma kita harus mencari tahu. Yang dimananya yang salah. Nah kita kan dari tadi udah ngomongin soal transportasi splitras Jogja. Terus abis itu juga ada tradisional. Itu darat semua. Oh iya, satu nih. Saya mau bicara begini ya. Tadi kan kita singgung sedikit KRL. Yang berbahas Israel. Yang udara belum. Ini sebenernya kami baru kemarin ketemu dengan, kini kami punya komite ya. Menyafal ya. Jadi yang kemudian operasional ke Bandar Udaraan di Gia. Kebetulan ini juga kita sudah membuka penerbangan internasional. Satu ya yang ke Malaysia ya. Kemudian ke depan ini akan tambah lagi untuk Singapura dan terakhir tahun mau ke Thailand. dan otomatis dari sisi layanan. Kan kita maunya ini dari sisi kualitas layanan bandara kita cepat. Bagus juga gitu ya. Walaupun Covid ya. Covid dulu tuh mungkin gampang ya. Orang berpergian keluar atau datang ke Indonesia ya. Ke Indonesia mungkin gampang. Nah ini mungkin sedikit saya juga ingin menyampaikan. Kalau persoalan persaratan. Mungkin untuk domestik. Ya itu tadi ya. Booster atau antigen ya. Untuk penerbangan domestik. Untuk yang internasional. Nah ini kalau kita pergi. Kalau juga ada persaratan itu gitu. Persaratan termasuk juga sertifikat internasional yang dipeduli di dunia ternyata bisa itu. Itu bisa. Untuk mungkin keluar kan juga pasti akan ditanyakan. Memang beda-beda negara ya. Misalnya beda-beda negara itu kewijakannya seperti apa. Gitu. Ada satu negara yang kita kesannya harus PCR. Ada yang harus hanya kemudian melihat adakah sudah dia booster atau vaksin ya. Kedua dan seperti itu. Yang dipersaratkan itu ketika 18 tahun ke atas. Itu dia wajib booster. Wajib booster. Kecuali yang itu tadi ya. Untuk dosis yang di bawah 18 tahun dia dosis kedua. Seandainya kalau yang lain yang punya korborbit dan lain-lain dia punya surat keterangan. Tetapi sekarang untuk mencari booster pun tidak gampang. Ya kan. Ini kan sudah dibuka. Sebenarnya tuh di masing-masing bandara untuk misalnya kedatangan. Itu mereka menyiapkan juga vaksin. Coba sekarang kan. Vaksin tuh kan nggak bisa bareng tubeless vaksin. Sekarang adanya apa ya. Terus dia kan bicara sejarah. Kamu pas vaksin satu apa? Vaksinnya. Dua apa? Tiga apa? Kan kayak gitu. Itu. Nah ini juga jadi hal yang sangat penting untuk para penumpang pesawat udara. Khususnya yang mau berpergian ke luar. Tolong. Kemudian persaratan. Mau negara mana sih yang dikunjungin. Itu harus benar-benar dipelajarin. Ya. Ya kalau mungkin pakai apa ya namanya. Tour ya. Mungkin kami juga mengingatkan kepada penyedia-penyedia itu. Tolong dibaca persaratannya apa saja. Jangan sampai kemudian bermasalah. Jadi sebenarnya untuk pengisian itu loh. Untuk kesehatan itu kan bisa dari rumah ketika dia mengisi itu. Dia mau hijau boleh melakukan perjalanan atau tidak. Jadi Setiwa sudah beli tiket. Taunya dia Covid kan akhirnya tidak bisa berangkat juga gitu. Jadi bisa untuk melakukan itu. Jadi ini yang sebenarnya harus kita sampaikan ke pendengar semua ya. Yang ingin berpergian dengan apa namanya pesawat udara gitu. Itu yang pertama berkaitan dengan persaratan Covid. Jadi masuk dan keluar itu. Walaupun sekarang sudah dipermudah ya untuk yang di Indonesia sendiri. Dulu kan ada karantina. Sekarang kan tidak ada ya. Jadi ini yang kemudian dilihat asal sepanjang itu tadi. Kalau dia agak sudah sakit dan suhunya 37,5 ke atas. Ini kan sudah kemudian akan diperiksa lebih lanjut. Nah kemudian berkaitan juga dengan ini. Yang membawa barang-barang elektronik gitu ya. Dari luar ke dalam. Itu harus meregister. Meregistrasi. Meregistrasi emailnya. Itu kalau laptop, HP, yang gaya-gaya gitu. Tab, yang benda-barang elektronik itu. Silahkan itu diregistrasi. Karena kalau itu tidak bisa dipakai. Kalau dia tidak. Itu kan dia mau beli SIM kan tidak bisa dipakai juga. Karena dia produk di sini. Di samping itu juga nanti dia kena denda. Pajaknya itu 40% dari nilai barangnya itu. Customnya itu gitu. Nah kemudian model sekarang. Karena dari sisi peningkatan kualitas layanan. Untuk BNJK sendiri. Kemigrasian. Ini kan sudah digital nih. Semuanya tuh by elektronik gitu ya. Langsung custom declaration. Misalnya gitu. Terus yang lain-lain. Nah itu harapan kami ini gini. Ini nanti juga kami sebarluaskan. Nanti akan kami buatkan mungkin dari sisi infografis dan lain-lain. Lebih mudah nanti membantu semua pihak. Tapi langkah baiknya dari sisi maskapai. Dari cara tur travel dan lain-lain. Itu menyampaikan juga. Jadi bisa mempermudah proses keimigrasian. Jadi kalau manual itu. Karena penumpangnya panjang. Dia sudah capek perjalanan. Misalnya dari sana dia sudah pagi-pagi. Harus bicara blablabla. Mungkin 6 jam 8 jam perjalanan sampai sini. Harus antri. Nah kalau dia sudah pakai itu. Sudah ngunduh aplikasinya itu. Kemudian di barcode-nya itu. Di scan gitu. Dia cuma butuh 3 menit. Untuk pemeriksaan itu. Tetapi kalau manual itu 15 menit. Lah kasihan kan. Satu orang 15 menit. Nah ini mungkin satu bagian dari informasi awal bagi kami. Untuk pengguna layanan bandara udara. Kemudian selanjutnya. Ini kan lagi musim umroh nih. Banyak banget nih. Iya. Umroh. Karena sudah terbuka. Nah negara-negara khusus. Khususnya itu. Arab Saudi itu kan. Mewajibkan pendatang itu. Suntik meningitis. Vaksin. Vaksin. Nah vaksin itu. Dia akan bekerja itu. Minimal 14 hari setelah disuntik. Nah itu kan kemarin ada kasus tuh ya. Di Surabaya itu. Yang kemudian. Tidak bisa berangkat. Umroh gitu. Ini kan kasian juga. Ya. Jadi ini juga harus dimengerti. Dipahami oleh semua orang. Bahwa masing-masing negara yang kita tuju itu. Kita harus pelajari. Apa persalatan-persalatannya. Ini penting ya. Karena jangan sampai. Kita sudah bayar. Kita sudah animal. Kita nggak bisa berangkat. Ya. Karena persalatan-persalatan kita itu kurang. Jadi. Ini yang wajib. Nah karena persoalan misalnya booster. Itu kadang kita harus minta ke rumah sakit. Ya rumah sakit tertentu sudah ada nanti listnya. Nanti ada surat pernyataan bahwa. Bersedia di booster. Nanti ada surat itu yang untuk kemudian dipakai. Bahwa kalau dia belum booster. Kalau dia belum booster. Ini sebagai bagian dari solusi sih ya. Biar semuanya juga bisa. Wah kalau belum booster. Tapi vaksinnya belum ada gitu. Kan. Kalau misalnya Sinovac. Sinovac. Dia boleh ini. Boleh ini bonek. Kalau apa. Sinovac. Dia harus Sinovac. Kayak gitu. Jadi. Nggak bisa sembarangan juga gitu. Di boosternya apa gitu. Oh adanya ini. Kita pakai ini gitu. Nggak bisa juga. Nah salah satunya ketika memang ketidak tersediaan vaksin. Misalnya sesuai dengan ini. Ya itu merujuk ke rumah sakit. Tentu untuk minta surat keterangan. Ya semua sebenarnya kan dipermudah. Sepanjang kemudian. Informasinya itu diterima oleh masyarakat. Sebenarnya udah bukan menyulitkan sebenarnya. Jadi kondisi di sekarang itu untuk mempercepat. Untuk tidak terlalu banyak. Ini ya. Jadi ya. Sekarang sudah di HP ya. Karena HP HP sekarang sudah bisa mengakomodir itu. Unduh di situ. Aplikasi. Kayak custom declaration dan lain-lain gitu. Dengan keluar disitu. Kan terus sudah keluar barcode. Tinggal di scan. Nanti di imigrasi. Sudah selesai. Keluar. Selesai. Jadi itu menggampakan. Jadi ketika sudah kita prepare dari keberangkatan. Dari asal. Jadi origin dari asalnya. Berangkat. Itu sudah di ini. Harapannya memang perjalanannya itu menjadi lebih nyaman. Pantri yang tidak terlalu panjang. Oh ya. Mudah ya. Itu mungkin dari sisi. Kalau domestik sih ya. Sekarang sudah. Cuman ya harga tiketnya lumayan lah sekarang. Ya. Karena ya tidak hanya BBM aja yang main. After rain gitu. Ada tambahan lagi. Ada tambahan lagi. Ada tambahan lagi. Ini untuk kereta bandara. Oh kereta bandara. Ini kan. Suka banyak komplain nih. Oh saya sudah pesen. Tontonnya delay. Gak bisa. Gitu. Dulu gak boleh berdiri. Sekarang boleh berdiri. Tapi dibatasi. Dibatasi. Ada pembatasan. Tahun 2023. Kemarin kami baru apa-apa dengan Pak Menteri. Ada tambahan satu rangkaian lagi. Alhamdulillah nanti bisa. Gak lari-lari lah kalau menjarah. Kan sempet viral tuh yang di tiktok. Ibu nonton gak? Yang ada. Nonton. Katanya naik bus di Jogja. Nunggunya tuh lama. Terus abis itu. Otelnya. Otelnya juga lama. Makanya busnya gak datang. Ibu gimana tuh nanggep itu bu? Saya tuh tetap begini. Waktu itu kan saya dikirimin. Ma orang enak saya. Anak saya. Ini mah. Ini sebagai bagian koreksi gitu. Tau lah itu. Saya baca. Saya lihat. Saya kasih ke teman-teman di kantor gitu. Terus. Wah ini sayang ya. Tahunya kita. Ini setelah hari perhubungan gitu. Coba kalau kemarin tuh kami tuh kan. Hari perhubungan itu kan. Perhubungan nasional 17 September ya. 17 September. Sebelumnya itu. Kami tuh sudah waro-waro nih di medsos. Silahkan buat konten. Buat ini ya. Untuk berkaitan dengan akutan umum gitu. Sebenarnya jangan berpikiran bahwa kita bicaranya. Positif aja ya. Negatif pun. Misalnya kritik ya. Membangun kritik yang. Ini juga kami harapkan. Ini kalau dia kirim dia dapat juara juga nih. Sayangnya telat ya. Sangat bagus ya. Dalam artinya. Itu koreksi yang cukup menarik bagi kami gitu. Cuma dia mengkomparasinya dengan Jakarta. Jakarta itu capital. Ibu kota negara gitu ya. Yang kemudian dari sisi PAD nya juga cukup besar ya. Bukan cukup lagi. Sangat besar gitu. Dibandingkan dengan kami yang di DI nya cukup. Sangat berbatas dengan banyak yang harus kita handle gitu. Jadi. Ya. Kayak lagu Nesi itu. Oh jadi dibanding-banding. Anak kecil itu kan. Jadi ya lah. Kita bukannya mau ini ya. Bukannya mau. Wah kayaknya. Apa. Defensif banget gitu. Enggak gitu. Kita menerima gitu ya. Menerima itu gitu. Cuma memang gini. Oke. Kita sadari. Saya bilang sama temen-temen. Nih lihat koreksi. Headway nya panjang. Terus nunggunya lama. Enggak jelas. Apalagi di halte. Yang hartenya portable. Ya itu namanya. Kalau kita sebutnya harta portable. Cuma. Enggak. Enggak ada. Saya sudah bilang sama temen-temen saya. Ketika kita naik. Itu kayaknya di harta portable itu. Perlu kita kasih. Informasi. Untuk kedatangan. Apa. Jadi jam jadwal gitu. Karena. Apa saya kira juga. Mas. Tidak semua orang tahu. Pengguna itu kan. Ada pengguna lama. Ada pengguna baru ya. Jadi mungkin dia tidak. Tidak. Tidak tahu juga. Setelah. Schedule ini seperti apa. Itu juga kan. Menjadi bagian dari koreksi kami. Contohnya mungkin. Ditunggu. Gak dateng-dateng. Ini bisnisnya kena. Kemana gitu ya. Karena memang. Berbedanya kita tuh begini. Kadang yang membuat persoalan itu. Terlalu banyak event juga. Di jalan. Yang event yang. Ini ya. Gak. Gak. Event. Event ya. Di jalan. Itu kemudian mengganggu. Dari sisi. Dia. Bus kami melintas gitu. Akhirnya mungkin. Bisa masuk. Tapi lama. Aku tidak masuk. Dia muter. Oh gitu. Iya. Itu kendalanya. Yang informasinya. Enggak. Mendadak gitu ya. Iya. Jadi kan kan. Maksudnya kami juga berharapnya. Kalau. Sekarang dia sudah. Alhamdulillah ya. Sudah ada. Ketika mungkin. Karena ada penyelenggaraan. Malioboro itu kan. Traik yang paling. Bagus ya. Jadi yang. Satu A. Satu B. Dari Perambanan. Ya ke sana. Itu. Itu paling bagus. Ada juga paling bagus juga. Untuk melanggaran penyelenggaraan apapun. Yang kemudian. Diselenggarakan. Baik oleh masyarakat. Oleh. Instansi dan lain-lain. Mereka gak mikir juga. Disitu ada. Layanan angkutan umum. Yang juga. Mengangkut. Masyarakat umum. Gitu ya. Jadi. Imbasnya juga. High Neck. Kami juga. Gitu. Jadi. Ini bukan pembelaan ya. Tapi. Itu kondisi yang terjadi. Kami tidak punya. Busway. Apa. Jalan sendiri. Apa. Busline ya. Busline. Jadi. Kita gak punya itu. Sehingga. Memang masih mixed traffic. Nah. Mungkin juga. Saya gak tau ya. Saya gak akan koreksi juga. Mungkin pas dia disana. Headwaynya yang cukup panjang juga. Gitu. Gitu. Dan. Petugas ya. Ya. Kita. Saling koreksi ya. Saya juga. Saya juga penikmat transportasi publik di Jakarta. Jadi. Menikmati tadi. Oh ya. Bagus. Kami juga berharap begitu. Karena sekarang. Image nya. Di luar-luar itu. Orang kaya itu. Mana naik. Transportasi umum. Pake lanyard. Yang. Branded. Ya. Gini. Angkutan umum. Ya. Berharapnya. Oh. Mungkin jana udah bagus. Saya. Gli nya itu gini ya. Kalau di. Orang-orang kita. Keluar. Mereka tertip-tertip ya. Gak bisa. Gak boleh. Gak boleh. Dia takut gini. Balik lagi kesini. Tabras semua. Gitu. Ya. Heratnya disitu aja. Gitu. Gak menyalahkan siapa-siapa. Cuma kita harus mencari tahu. Yang. Gimana nya yang salah. Gitu ya. Di. Kalau disana kan diatur. Ya udah. Mereka. Ngikut ya. Mereka parkir. Harus parkir disini. Kalau enggak. Dia kena denda. Dia kena seperti ini. Seperti ini. Nah. Ikut. Apa. Aturan-aturan itu. Oke. Sekarang kan. Kalau kita disini men. Agak susah itu adalah. Dari sisi. Komitmen semuanya. Iya. Karena elemennya banyak. Iya kan. Elemen. Elemen masyarakat itu juga banyak. Jadi elemen pengguna. Elemen pengelola. Elemen. Apa lagi ya. Pendukung. Ya. Ya. Pengambil kesempatan. Di dalam situ. Gitu ya. Jadi. Kita ini mau bagaimana. Gitu. Ya. Kita gak mungkin biarin aja. Udah gak biarin kacau balok. Gak bisa. Tapi itu butuh proses. Gak bisa cepat juga. Gitu. Kita bicara dari sisi. Oke. Modanya. Oh. Aturannya. Yang dilayani. Sama masyarakat yang terkena dampak. Oke. Ya. Itu tadi jawaban ibu ya. Untuk. Yang viral di tiktok gitu ya. Nah. Terima kasih. Saya bilang. Saya bekannya apa ya. Saya sangat-sangat senang. Sampai ulang-ulang gitu. Saya nonton. Jadi bagus ya. Soalnya juga dia membawakannya juga menarik gitu ya. Apa ya. Ya. Jelas lah. Iya. Nah. Itu kan tadi kan. Hari perhubungan. Apa itu. Hari perhubungan nasional ya bu. Ya. Itu kan. Awal September kemarin. Temanya. Bangkit maju bersama. Menuju mobilitas berkelanjutan. Aplikasinya seperti apa bu. Ya. Kita bicara mobilitas berkelanjutan. Itu kan ada kayaknya piramid ya. Dulu orang bicara itu. Oke. Eh. Pake mobil pribadi. Sekarang udah bicaranya. Yang prioritas itu adalah kejalan kaki. Kalau kita bicara. Kita bicara keberlanjutan itu sendiri. Kalau dia bicara. Penggunaan BBM aja. Mungkin sekarang listrik. Listrik tuh perlu. Perlu ini kan. Perlu. Sumber daya ya. Gak bisa kan. Kemudian kita ambil. Tanah. Kemudian kita pocek. Keluar listrik. Gak bisa. Listrik ada. Ada. Ada bahan bakunya gitu loh. Untuk mengolah listrik itu. Makanya ketika kita bicara. Transportasi yang mobility. Sustainable mobility ya. Mobilitas yang berkelanjutan. Itu adalah. Kita bicara bagaimana. Support kita kepada. Satu. Pemakai jalan. Jalan kaki. Hmm. Yang kedua adalah. Kendaraan tidak bermotor. Oh ya. Yang tradisional. Sepeda. Kendaraan tradisional. Hmm. Yang selanjutnya adalah. Lakutan publik. Ya. Yang terakhir itu baru ya. Lakutan. Kendaraan pribadi itu. Oh. Disinilah kita bicara hidup. Polusi. Kita bicara pejalan kaki. Ya. Sudah hemat energi. Hemat pajak. Beli mudaran. Terima pajak. Terus lingkungannya bagus. Kitanya sehat. Ya tak. Kalau kita jalan di. Malioboro contohnya. Kita adil loh. Jadi pedagang dari ujung ke ujung. Kita sambangin gitu. Apa kalau kalian naik motor. Mobil motor. Jadi cuma satu aja. Oh saya mau ke situ. Sampai selesai. Tapi kalau ini. Sebenarnya gitu. Ya itu prinsip. Sustainable Development. Pembangunan berkelanjutan. Jadi. Green. Jadi ya. Ya itu. Jadi artinya ya. Kita bisa itu. Menghemat semuanya. Termasuk kita bicara kondisi sekarang nih. Negara sekarang. Bicara pangan. Apa sih yang dibutuhkan? Lahan kan. Ketika kita bicara kendaraan bermotor. Kita butuh apa? Lahan tuh parkir. Bukan lahan untuk menanam tanaman pangan. Ya. Ya. Nah masih dengan tema tersebut Bu. Mobilitas berkelanjutan. Mungkin nggak sih kayak. Kendaraan umum. Di Jogja ini. Dibikin sama kayak di Surakarta. Yang gratis. Terus. Terkoneksi gitu. Mungkin nggak. Oh gratis itu kan sama dengan BTS. Sama dengan. Loh yang. Tanya deh. Di Indonesia ini yang subsidi. Cuma deh. Iya loh. Oh gitu. Masih gratis. Menyanyi yang kayak BTS kita. Kayak bus. Teman bus. Teman bus. Iya. Teman bus. Teman bus kita juga gratis kok. Tapi besok berbayar juga. Itu sama dengan. Kapan Bu itu mulai berbayar ntar. Sekitar. Kalau menurut kementerian kemarin itu kan per November. Cuma kan ini. Kayaknya kan juga tidak mudah juga ya. Tapi ya. Masyarakat siap-siap aja lah. Kalau kemudian ngetap nggak nol lagi gitu. Ngetap sudah ada angkanya. Oh iya. Nah ini yang juga. Saya bilang juga ini juga harus. Apa ya. Memberikan sosialisasi secara. Intens ya. Karena kayak gini kan nggak bisa gitu. Kita mendadak-mendadak terus. Diperlakukannya besok. Ya masyarakat ya kakit dong. Iya iya iya. Kan semuanya harus persiapan. Ada persiapan. Iya persiapan. Terus untuk rekayasa jalan ibu. Kayak di jalan gambiran. Kan ada rekayasa jalan itu dari disub. Seberapa efektif sih itu. Gambiran itu kota ya. Iya kota. Kota ya. Punya kota. Oh kota ya. Kan kita dibagi-bagi kan. Oh kota. Bukan provinsi. Oh gitu. Dari kota. Dari kota. Yang mereduksi kemacetan gitu. Ya. Nah. Cuma kita. Jadi gini. Sistemnya ketika itu bicara. Sistem jaringan jalan itu kan nggak bisa. Oh sini kota. Oh sini kabupaten. Oh sini. Enggak. Ketika dia bicara ini dalam satu area perlintasan ini. Itu provinsi masuk. Tapi kalau dia masih melayani di seputaran itu dia entah di kota atau kabupaten. Nah itu dia urus di situ. Oh gitu. Seperti itu. Tapi overall kita punya perencanaan. Rencana Induk Transportasi RIT yang juga kami sedang review tahun ini. Ini harapannya semua tertata dengan simultan. Yang baik di tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten, kota ini bersama-sama. Baik bicara lagi sistem jaringan itu. Jalannya maupun simpul-simpul transitnya. Ya. Bisa terminal, bisa park hand ride, bisa TOD dan lain-lain. Yang berfungsi untuk membuat orang punya transit ya. Transit point. Oh transit point. Kita lagi akan bangun yang bandara. Nah, parkir bandara di sejuta itu. Hmm gitu. Di bagian di situ. Kan ya itu selain kemacetan, terus transportasi umum. Di Jogja ini juga sering nih Bu. Viral tarif parkir yang liar. Parkir liar, terus tarifnya mahal, nakal gitu lah Bu. Pengenanannya gimana tuh Bu? Soalnya berulang-ulang tuh. Iya. Ini mungkin perlu diketahui begini. Ada pembagian tadi sebenarnya Undang-Undang 23-2004. Kita itu provinsi masuk untuk mengelola parkir yang off-street. Off-street itu gedung parkir, tempat parkir. Jadi dia masuk tidak di badan jalan. Oke. Tetapi kalau kabupaten kota, dia menurutnya di on-street. Kan ada tuh jalan-jalan yang memungkinkan untuk ada parkir. Nah, persoalannya itu sebenarnya sudah jelas. Mana boleh parkir, mana boleh enggak. Kalau nggak boleh parkir itu ada biku-biku gitu. Ada marka biku-biku itu. Itu nggak boleh. Oke. Nah, persoalan kemudian parkir ini menjadi persoalan utama khususnya di kota. Ini kemarin baru aja kami bahas dengan Forum Lalu Lintas. Itu memang harus kolaborasi, koordinasi ya. Semua pihak gitu. Gimana ya, ya itu tadi ya. Pemahaman atau dari masyarakat lah ya berkaitan ini. Kadang aturan dibenturkan dengan ekonomi. Itu kan susah gitu ya. Tapi semuanya itu harus ada aturannya. Ya, semuanya harus diatur. Kalau kemudian masyarakat menanggap, Oke, selapa poh? Sa'iki rongatus. Saya seorang rono-rono sing parkir nangono. Karena nggak ada yang mau berkunjung ke Jogja. Karena tidak nyaman. Kita kan nggak mau begitu. Buatlah semuanya menjadi enak. Buatlah. Semuanya itu ada aturannya. Ya. Aturannya mau parkir dimana. Itu kita. Yang salah siapa? Sebenarnya yang gitu. Yang salah yang parkir atau yang nari parkir? Ya. Itu pertanyaan. Iya, iya, iya. Silahkan jawab sendiri aja. Silahkan dijawab sendiri. Bukan saya yang jawab. Jadi kalau kumlin, itu yang salah siapa? Kan udah tau tempat parkirnya dimana. Kalau dari disu penanganannya gimana tuh, Bu? Apa? Kita udah jelas. Kalau kami, urusnya di All Street ya. Oh, betul. Kami punya tempat parkir. Ada di bandara di Sucipto. Ada yang di Beskalan gitu. Nanti kita insya Allah di belakang Ramayana itu. Di El Supen. Itu kami juga akan melulah di situ. Kemudian kota juga punya Ngabea. Dia punya Abu Bakar Ali juga sementara ini. Kemudian ada di Senopati. Kan begitu ya. Kan sudah ditunjukkan. When one gate system. Kota tuh sudah punya kebijakan one gate system untuk bus para wisata. Masuknya satu pintu. Masuknya melewati terminal giwangan. Di terminal giwangan diatur. Kamu boleh parkir di sini, 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 sini. Kan sudah diatur. Di sisi kapasitasnya ini. Nah kalau yang melanggar ya. Kemudian kena itu ya. Saya no comment dah kayak gitu. Oke. Kan tadi sudah jelas. Sudah cukup jelas lah itu. Transportasi umum. Soal kemacetan. Parkir dan lain-lain. Ini pertanyaan terakhir nih. Saya pengen. Agak mengulik ibu. Sebagai perempuan nih. Kan menjadi pemimpin. Apalagi di sub. Bawahannya laki-laki semua. Suka duka. Tantangannya kayak gimana Bu? Saya itu gini. Dari mungkin. Dari lahir saya itu sudah. Di lingkungan laki-laki. Oh gitu. Karena saudara saya laki semua. Dan saya perempuan sendiri. Anak keberapa dari berapa bersaudara Bu? Saya anak kedua dari tiga bersaudara. Oh gitu. Di keluarga saya. Anak saya laki semua. Anak saya tiga. Laki semua. Kebetulan saya teknik sipil. Teman saya laki semua. Dari kecil ke bentuk gitu. Jadi saya sudah kayaknya begitu. Memang sudah ditakdirkan. Kemudian hidup di seputaran laki-laki ya. Jadi saya begitu. Kemudian kebetulan juga. Karena saya basicnya teknik. Saya bekerjanya waktu dibawa pedas. Saya pegangnya juga saran dan perasaan sarpas. Mitra saya ya. Oh ya. Perhubungan. Ya ya ya. Ketemunya juga laki-laki. Gitu ya. Tapi saya enjoy saja. Ya. Enjoy saja. Karena. Gimana ya. Karena. Karena saya sudah dibentuk begitu ya. Di karakternya. Di keluarga. Kami harus mandiri. Harus. Harus bisa. Karena kebetulan orang tua saya itu kan juga. Ya pekerjaan negeri ya. Dan suka pindah-pindah kan. Ya. Suka pindah-pindah. Dan. Ya. Pendegak hukum. Jadi agak keras gitu ya. Jadi. Disiplin dan lain-lain. Jadi itu harus seperti itu gitu. Dan kita harus mandiri. Ya dulu cari sekolah. Cari sekolah sendiri. Gitu. Jadi. Semua. Risiko ditanggung. Kita sendiri. Ketika kamu. Kamu bandar. Risikonya kamu akan. Seperti ini. Seperti ini. Tapi kamu. Berjalan di tempat. Di. Di hal yang baik. Yang ini. Seperti itu. Jadi. Kalau menurut saya sih. Sama aja sih. Sama aja ya. Gak ada tantangan tersendiri gitu. Tantangan. Tantangan itu. Tantangan itu. Ada sih. Sebenernya ya. Cuman. Kadang-kadang. Gak usah kepikirin. Begitu. Jadi gini. Kalau saya sih. Prinsipnya. Begini ya. Prinsipnya. Sempanjang itu. Baik. Bermanfaat. Bagi orang banyak. Baik dalam artian. Sesuai aturannya. Dan tidak. Kekiri dan kekanat. Udah. Bismillah. Gitu aja. Gitu ya. Kadang ya. Sumpuk-pusing. Apalagi ibu ya. Kami kan. Saya seorang ibu gitu ya. Ya. Saya seorang ibu. Jadi. Enak saya tiga laki-laki. Dan saya rawat sendiri. Ya. Saya gak ada. Bbc. Berhasil. Asisten. Dan saya tahu. Awal saya bekerja berkarya. Itu di Bapodak. Dan pulang jam berapa. Itu. Dan anak-anak saya bawa sendiri. Oh gitu. Alhamdulillah udah saya besar. Dan mereka tahu. Dan itulah. Kemudian. Mereka menghargai bekerjaan orang tua. Jadi tidak aneh-aneh. Ya. Saya bersyukurnya begitu. Anak saya tidak aneh-aneh. Gak minta yang macam-macam. Dia sekolah yang benar aja. Alhamdulillah. Jadi yang penting mandiri. Disiplin itu ya bu. Dan bersyukur aja. Bersyukur aja. Bersyukur. Bersyukur dengan apa. Kalau banyak ngomel. Banyak ngeluh. Ya capek. Ya kan. Gitu. Ya udah. Itu tadi. Akhir pertanyaan. Dari saya. Untuk. Ibu Nima Dwi Panti. Indrayanti. Panggilnya siapa sih bu. Dari tadi. Ibu Madi. Ibu Panti. Itu ada artinya. Itu kan. Dwi itu kedua. Anak kedua. Mada itu anak kedua. Di itu anak. Anak perempuan. Kalau laki-laki. Itu I. Kalau di Bali itu gitu ya. Di itu. Perempuan. Perempuan. Mada itu anak kedua. Dwi itu anak kedua. Tapi kan Jawa ya. Jawa. Panti itu tempat. Karena ibu saya orang Jawa. Bapak saya orang Bali. Oh gitu. Indra itu. Kalau dari Bali itu. Dewa yang kuat dan berani. Oh. Cocok. Pantesan. Indra Yanti. Oke. Oke. Itu tadi. Udah jelas semuanya ya. Soal transportasi umum. Terus juga sampai. Kepemimpinan ibu mada ini di Sob. Oke. Terima kasih ibu. Atas kehadirannya. Sangat sama. Semoga bermanfaat ya. Buat kita semua. Oke. Terima kasih. Bye. Sobat suara. Bye2. 庭告 student anser untuk menang. Ada yang sama ya. Tiba-tiba. Tiba-tiba. Tiba-tiba.